Intro Waktu di college, di Amerika itu ada orang yang jual t-shirt seperti ini He who dies with the most toys wins Wah gitu ya Orang yang mati dengan mainan yang terbanyak itu cuan Itu bahasa Soroboyonya ya sebenarnya Orang yang mati dengan apa namanya Harta yang paling banyak Mobil sport yang terbanyak Pengalaman yang paling mengesankan itu Wah menguntungkan hidupnya Saya dulu punya bos ya di sebuah corporate Saya pernah kerja di sebuah corporate gitu ya Orang ini ya saudara ya Dia itu pinter ski, seneng ski, banji jumping Pernah nyetir helikopter Pernah lompat dari pesawat itu pakai parasut Wah dia punya mobil sport, dia punya truck Wah dia seneng naik kapal Dia coba segala sesuatu Saya sampe bilang Wih kamu ini hobinya banyak banget ya Wah kenapa sih kamu kok seneng banget dan seneng adrenalin junkies gitu Terus dia gak punya anak Dia hanya sama istrinya tetapi dia tuh senengnya tuh hal-hal yang Wah mengerikan, ngeri-ngeri sedap gitu dia paling seneng Dia bilang Terus saya bilang Kamu kok bisnisnya kayak gini ini apa sih Terus dia bilang You wanna know my philosophy Wah dia tunjukkan filosofinya dia You know I only live once Oh ternyata dia penganut YOLO You only live once gitu ya If I have not tried Aku mendingan coba semua Aku coba semua Aku mau minum apa tak minum Aku mau nyedot apa tak sedot Dia bilang gitu Aku mau ngapain tak sikat gitu Sehingga aku sudah coba semua Aku sudah punya semua hal Sehingga kalau aku mati Somebody will say I live a kick ass life Dia bilang gitu Aku tuh hidup Hidupku ini sangat Orang lihat Wah seru banget He who dies with the most toys wins Betapa menyedihkan saudara Filosofi hidup orang seperti itu Tentu saja Kristen fundamentalis Tidak terima dengan Dengan apa namanya T-shirt seperti ini Dia bikin t-shirt tandingan saudara He who dies with the most toys Still dies Orang yang mati dengan Mainan terbanyak Ya tetap aja mati Terus itu bawahnya Tidak perlu takut mati Satunya Jangan takut mati Karena hidupmu di dalam Kristus Saya gak tau apakah ini t-shirt Bisa membuat orang bertobat Atau malah marah Tetapi saudara Coba kita pikirkan Perkataan hikmat Salomo Di pengkotbah ini Banyak benarnya Hidup kita ini ngapain Kalau tidak ada Life after death Kalau tidak ada Kehidupan setelah kematian Semua pekerjaan Pendidikan Kita kejar cinta Kalau sudah dapat cinta Bosen sama cinta itu Kita kejar Affair Supaya dapat cinta yang lain Kita kejar karir Kita kejar pencapaian Kita kejar kekayaan Mau punya rumah berapa Di negara mana Mau punya mobil apa Di negara mana Dimanapun Saudara mau Mau punya Pada akhirnya Kalau saudara mati Itu semua Tidak bisa dibawa mati Makanya Perkataan hikmat Salomo Di pengkotbah ini Dikonfirmasi oleh Yesus Di kitab Markus Ayo baca sama-sama Ini adalah versi BIMK Bahasa Indonesia Yang mudah dibaca Kita baca sama-sama Satu dua tiga Apa untungnya Bagi seseorang Kalau Seluruh dunia ini Menjadi Miliknya Tetapi ia kehilangan apa Hidupnya Ayat 37 Dapatkah Hidup itu ditukar Dengan sesuatu Jadi Yesus pun juga bilang Semuanya sia-sia Jika hanya hidup Ini saja yang ada Lalu apa nilai Permanen Dalam hidup kita Karena tidak ada yang Permanen Semuanya Di dalam dunia ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton